Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagian dari Emotional Intelligence Self Management Itu ada Self Development Ada Kecerdasan verbal Itu penting Kenapa Karena dari kata-kata Juga Kita Akan Bisa membangun dunia Dari kata-kata juga Kita bisa Menunjukkan bahwa Diri kita ini siapa Bahkan kata Rasulullah Rasulullah Dikatakan bahwa Aljannatu mustaqotun ila Arba'ati nafar Bahwa Jannah Surga Itu Rindu Pada Empat golongan Golongan siapa saja ini Komunitas siapa saja ini Grupnya siapa saja ini Yang pertama adalah Aljannatu mustaqotun ila Arba'ati nafar Talil quran Wa hafidhul lisan Wamud'imul jian Wasomur maddon Yang pertama adalah Talil quran Orang yang membaca Al quran Yang kedua Wa hafidhul lisan Orang yang Menjaga Lisanya Dengan baik Wamud'imul jian Dan yang memberi makan Pada Orang yang lapar Pada orang fakir miskin Pada yatim piyatu Termasuk juga pada Orang yang Mau buka puasa Memberi makan Pada orang yang Mau buka puasa Juga itu termasuknya Dirindukan oleh surga Dan yang terakhir Wasomur maddon Orang yang berpuasa Di bulan ramaddon Oke Kita fokus pada Wa hafidhul lisan Orang yang bisa Menjaga lisanya Nah ini yang Termasuk juga Self development Self development Nah sekarang Yang pertama adalah Kau lemma'rufa Ucapan yang baik Ucapan yang baik itu Inti Daripada Komunikasi Bila komunikasi Kita ini Menyenangkan Orang lain Maka orang lain Akan suka Dengan apa yang Kita bicarakan Bila ucapan kita Ini Positif Apalagi menguntungkan Bagi lawan bicara Maka sudah pasti Lawan bicara kita Akan Jatuh cinta Kepada kita Itu penting Itu term-term Yang ada di dalam Al-Quran Kau lemma'rufa Kau lemsyadida Terus Kau lembaliho Perkataan yang Nyampai Perkataan Dari Komunikator Ke Komunikan Perkataan Yang nyampai Pesannya 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 pada Orang Yang diajak Bicara Perkataan Atau pesan Yang nyampai Pada orang Yang mendengarkatnya Audiensnya Masa Yang diajak Bicara Upamanya Kalau dalam Pidato Kalau Dalam Kampanye Sumpama Di depan Masa Banyak Itu pesan Pesannya Misinya Itu nyampai Itu namanya Kau lembaliho Seperti Dalam Al-Qur'annya Ula'ika Alladina Ya'lamullah Ma'fi Kulubihim Fa'arid Anhum Wa'idhum Wa'kullahum Fi Anfusihim Kau lembaliho Kau lembaliho Ucapan Yang nyampai Pesannya Nyampai Misi Dari apa yang dikatakannya Nyampai Itu namanya Kau lembaliho Itu bagian dari Self Development Lantas yang selanjutnya Ada Kau lemmai suruh Apa itu Kau lemmai suruh Kau lemmai suruh itu Ucapan Yang mudah Dimengerti Sesuai Dengan Yang kita ajak Bicara Yang kita ajak Bicara Upamanya Nelayan Berarti Tentang Nelayan Bicaranya Tentang ikan Tentang perahu Tentang laut Itu baru masuk Dan Nelayan juga Yang diajak Bicara Merasa bahwa Ini Keluarga sendiri Yang berbicara Kalau ngobrolnya Dengan Orang-orang Partai Upamanya Maka Yang ngobrolnya Politik Ngobrolnya Pemilu Ngobrolnya Pemenangan Ngobrolnya Kekuasaan Baru tertarik Tapi kalau Dengan orang Politik Ngobrolnya Pertanian Gak begitu Pertarik Kecuali Kalau Di bidang Pertanian Partai Politik Atau Juga Politik Divisi Pertanian Upamanya Itu Masih agak Menarik-menariknya Ada menarik-menariknya Jadi Sesuai Dengan Yang kita Ajak Bicara Itu Namanya Qawlam Maisuro Jadi Ucapan Yang bisa Dimengerti Seperti Dalam Surat Al-Isra Wa Immat Ridunna Anhum Mubatigho Arahmatim Mirrabbika Tarjuh Fakullahum Qawlam Maisuro Jadi Perkataan Yang Nyampai Perkataan Yang Mudah Dimengerti Sesuai Dengan Yang kita Ajak Bicara Seperti Tadi Kalau Memang Yang Kita Ajak Bicara Itu Ekonom Maka Kita Ajak Ngobrol Bisnis Ngobrol Pengusaha Ngobrol Tentang Startup Startup Bisnis Itu Pasti Menarik Jadi Ucapan Ucapan Yang Bisa Dimengerti Oleh Orang Yang Kita Ajak Bicara Terus Yang Selanjutnya Ada Qawla Layyina Ada Perkataan Yang Lemah Lembut Begitu Begitu Kata Al-Quran Di surat Tohanya Seperti Itu Jadi Lemah Lembut Tidak Kasar Tidak Menyakiti Tidak Memfitnah Tidak Membuat Dendam Tidak Memancing Emosi Orang Lain Enggak Itu Kata-kata Kata-kata Term-term Yang ada Di dalam Al-Quran Tentang Self-development Lantas Selanjutnya Ada Kaulang Garima Ucapan Yang Bagus Ucapan Yang Bagus Sebagaimana Dalam surat Al-Isra Berkatalah Dengan Perkataan Yang Baik Apalagi Dengan Orang Tua Nah itu Hebatnya Islam itu Sampai Menjelaskan Bagaimana Menghormati Orang Tua Dengan Kata-kata Pun Harus Kata-kata Yang Baik Harus Kata-kata Kaulang Garima Harus Kata-kata Yang Baik Yang Menyenangkan Yang Menggembirakan Yang Bisa Disukai Yang Orang Ketika Berbicara Langsung Jatuh Cinta Langsung Suka Nah itu Kaulang Garima Apalagi Sama Orang Tua Tentu Saja Fakullahumma Fakullahumma Uffin Tidak Boleh Bilang Up Saja Up Saja Tidak Boleh Apalagi Berbicara Kasar Hanya Menolak Omongannya Orang Tua Saja Tidak Boleh Itu Al-Quran Jadi Al-Quran Sangat Sangat Menghormati Orang Tua Ajaran Islam Itu Sangat Menghormati Orang Tua Di Satu Negara Ada Yang Dulu Punya Tradisi Kalau Sudah Tua Itu Lantas Dibuang Itu Na'udhubillah Mintali Itu Sudah Pasti Bukan Ajaran Islam Ajaran Yang Kurang Ajar Tentunya Jangankan Melakukan Seperti Itu Hanya Berkata Kata Saja Kata Up Saja Itu Sudah Tidak Boleh Fakullah Huma Ufin Walatan Har Huma Kullah Huma Kau Leng Garima Justru Malah Berkata Kata Itu Harus Berkata Yang Baik Itu Yang Perlu Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Semoga Ada Manfaatnya Sahabat Indonesia Itulah Tentang Self Development Tentang Ucapan Ucapan Yang Baik Term Term Yang Ada Di Dalam Al Quran Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh